Assalamualaikum pemerintah oke jumpa lagi dengan channel saya setelah sekian lama saya tidak upload video ini kebetulan untuk kondisi bengkel sedang pindahan ini karena sedang direnovasi posisi masih berantakan dan saya sempatkan kali ini untuk mengupload sebuah video lagi ini servisan sudah lama tidak saya kerjakan dikarenakan kesibukan dan yang punya sudah bertanya terus ini politron aktif spekker XBR oke kerusakannya seperti apa wow ternyata kemerosok ya langsung saja saya lepas stakernya karena sangat berbahaya dengan kerusakan suara kemerosok oke langsung kita bongkar spekernya oke rupanya masih segel ini belum pernah diservis oke untuk membongkarnya kita harus melepas semua baut ini ya oke sudah kita buka dan ini mesin dan ini mesin amplifier nya ya ini satu PCB dengan power supply ini disini menggunakan power supply SMPS simetris dan ini banyak soket yang kesemuanya ini menuju bagian tone control ataupun di modul USB nya di panel depan disini berisi tegangan dan juga sinyal input output ya dan untuk memastikan dari mana datangnya kerusakan kemerosok itu maka kita harus menetralkan semua soket ini dulu cara pertama adalah dengan memfungsikan hanya power supply dan power amplifier nya saja untuk ke spekernya jangan kita lepas ya yang kita lepas selain ke spekernya semua soket ini harus kita lepas dulu oke sudah kita lepas semua ini ke spekern nanti supaya kita bisa tahu bagian mana yang rusak dan jika dalam keadaan seperti ini kita hidupkan masih tetap kemerosok berarti amplifier nya atau bagian power ampli nya yang rusak kita colokin staker nya dan masih tetap kemerosok kita pastikan bahwa blok ini yang rusak ya nanti kita lepas dulu semuanya supaya lebih mudah untuk menservisnya dan setelah bisa dipastikan bahwa kerusakan ada di power ampli nya sekarang kita yakinkan lagi apakah power ampli yang sebelahnya rusak ya ini kan yang R ya ini tertulis disini spekker R ini jelas sekali soket masih terhubung ini yang kemerosok bagian ampli yang sebelah kanan sekarang kita pindahkan kita pindahkan ke soket yang L atau L spekker ini disini soketnya berbeda jadi kita pasangnya terbalik tidak masalah hanya untuk mencoba saja apakah juga kemerosok yang sebelah kiri ini untuk L spekker nya dan kita hidupkan ternyata tidak akan merosok untuk yang L spekker dan kita coba sentuh input nya ini normal ya berarti yang bermasalah ampli bagian R nya atau yang kanan ini yang sebelah kirinya normal oke langsung kita cari penyebab kerusakannya oke ini adalah blok dari rangkaian ampli sebelah kanannya ya yang bermasalah sedangkan ini sebelah kiri yang masih normal oke pertama kita akan mengecek input dari ampli sebelah kanan ini input nya adalah di transistor ini transistor T803 ini seri nya A1015 ini caranya kita netralkan dulu untuk kaki basisnya kita lepas solder nya ini adalah input dari ampli sebelah kanan yang bermasalah saat kita netralkan basisnya nanti kita coba dulu kita hidupkan lagi ampli nya apakah masih terdengar suara kemerosok atau tidak oke kita pasang dulu untuk speaker nya sekarang kita coba kita colokin stacker nya oke dan ternyata sudah tidak kemerosok lagi ini menandakan bahwa rangkaian amplifier ini sebenarnya tidak bermasalah namun yang bermasalah adalah bagian input kontrol nya disini input kontrol nya menggunakan transistor kecil ini ya transistor SMD ini kalau kita urutkan dari transistor T803 dengan seri A1015 ini urutnya adalah kesini ini sebuah elko disini dan tersambung atau terhubung kesini ya ini transistornya transistor SMD nanti kita lepas dulu transistornya cara melepasnya langsung saja kita pakai T0 seperti ini kita panaskan bersamaan di ketiga kakinya ya seperti ini dan ini transistor SMD sangat kecil setelah saya cek menggunakan loop ini ya ini hanya tertulis 1F seperti itu ya tidak perlu kita cek berdasarkan pengalaman saya ini langsung saya ganti saja dan saya akan memodifikasinya dengan menggunakan transistor yang teman-teman tentu saja banyak punya ya atau banyak di pasaran dengan transistor biasa nanti kita modifikasi menggunakan C1815 untuk urutan kakinya disini ini basis di tengah kolektor dan di sebelah bawah ini adalah emitternya kita zoom oke disini kaki basisnya sementara disini kolektornya dan disini emitternya oke saya cari dulu transistor C1815 kolektor 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 di tengah oke sudah terpasang ya untuk transistornya dan selanjutnya untuk kaki basis T803 yang tadi kita netralkan ini basisnya A1015 kita solder kembali dan untuk transistor tadi yang kecil jangan di tes langsung saja diganti karena saat kita tes biasanya tetap seperti transistor normal namun saat dikasih tegangan dan bekerja di rangkaian itu akan rusak atau bocor teman-teman juga bisa mengantinya dengan C945 atau 828 829 intinya transistor transistor yang sejenis transistor NPN oke kita coba kita colokin stackernya dan sepertinya langsung on ini oke dan sepertinya sudah jadi oke sekarang kita cabut dulu dan kita rapihkan kita pasang di speaker aktifnya oke sudah saya tutup dengan rapih sekarang mark kicau mari kita coba dan sudah nyala untuk lampu indikatornya dan suara halus tidak ada kemerset oke mode USB oke sedang membaca ini oke play lagu pertama oke dan berhasil oke temanku di